Bang, saya ingin tanya nih bang, nyari custom rom dan custom kernel buat hape kita dimana ya bang? Kok perasaan susah amat gitu? Udah kayak nyari orang yang lagi ngutang bang. Kalo kalian user baru tentang paro-prekan, kalian wajib nonton video ini jom. Oke jom, seperti biasa balik lagi sama gua Bang Ojan Jom. Kebetulan nih, gua mau ganti baju si Pixel 3 ini jom. Biar lebih ngebut, lebih enteng dan lebih gaming lagi. Jadi kita bakalan nyari custom rom. Sesuai judul yang ada di video jom, dimana kita nyari custom rom dan custom kernel buat hape kita. Nah sebagai user, apalagi yang baru nyungsek ke dunia paro-prekan, pasti bakalan bingung kan. Dimana kita bisa download custom rom dan custom kernel yang sesuai sama hape kita. Nah tujuan utama dan paling pertama yang harus kalian lirik adalah mbah google jom. Jangan lirik ke kanan ataupun ke kiri. Tujuan kalian cukup mbah google. Karena di mbah google, apa aja itu bisa kalian cari. Jangankan custom rom ya, modol bari nangkara kaya. Nah caranya, cukup kalian ketik aja di bagian pencarian google. Disitu kalian tulis custom rom, spasi nama hape kalian. Kemudian tekan enter. Nah kalau kalian nemu ada komunitas hape kalian di forum hda, disitu lah custom rom hape kalian ngumpul atau arisan jom. Ya jangan kan custom rom ya. Kalian bisa nyari hal apa aja yang menyangkut sama hape kalian jom. Misalkan custom kernel, terus versi magisk yang cocok, aplikasi geecam, modul magisk. Bahkan, gak hanya satu custom rom aja yang bisa kalian download. Tapi banyak custom rom dengan berbeda-beda versi OS. Nah kalian itu gak cuma bisa nyari custom rom yang cocok buat hape kalian aja jom. Disitus ini, kalian bakal dibimbing cara installnya. Jadi harus ngapain dulu, harus nangkarak atau tengkurap, harus apa dulu yang dipasang, versi FW berapa yang diputuhin, terus errornya apa aja. Pokoknya masih banyak lagi sambil jungkir balik. Nah intinya, segala yang kalian butuhin, pelarian pertama kalian, gak ada yang lain selain mbah google jom. Nah kalau misalkan di mbah google itu gak dapet, dan gak ada komunitasnya, sekarang ke pelarian kedua jom atau selingkuhan. Nah kalian bisa nyari custom rom atau custom kernel bahkan modifikasi hape android kalian, itu di grup telegram sesuai tipe hape android kalian jom. Kalian cukup download aja aplikasi telegram, kemudian di bagian kolom pencarian, tulis nama hape kalian jom. Nanti kalau misalkan grup hape kalian itu emang ada, itu bakalan nongol di barisan bawah. Nah disini kalian bisa nyari custom rom, custom kernel, dan semua modifikasi sesuai hape kalian. Ya terkadang sih ada juga beberapa grup yang ngebimbing kalian buat cara pasangnya. Tapi ya agak jarang juga si grup yang model kayak gini. Biasanya ya pasang sendiri ya resiko sendiri. Ya istilahnya mah, gak botlop gak tampan. Nah kalau disaat kalian cari custom rom sesuai hape kalian di mbah google dan kalian gak nemu. Ya berarti emang gak ada custom rom nya jom. Atau mungkin pas kalian cek di grup telegram, isinya itu cuma beberapa user gabut yang belum mandi. Disini kalian gak akan nemu apa apa jom. Sebenernya custom rom itu bisa dicari di mana aja jom. Entah di google, di grup telegram, di youtube, bahkan di situs lain. Tapi kalau di 2 situs yang udah gua sebutin itu emang gak ada. Ya mungkin hape lu itu terlalu mahal buat di custom rom jom. Baca. Saking mahalnya itu hape gak ada custom rom nya. Ya mending sekarang berpikir positif aja jom. Jodoh itu pasti ketemu. Ya meski gak tau abad berapa ketemunya. Atau mungkin buat alternatifnya. Banting ngeek hape beban yang lu pegang sekarang. Terus beli hape xiaomi atau hape yang gak beli kode sumber. Nah kalau bahannya udah nemu dan udah lengkap. Tinggal kalian pasang aek sesuai instruksi yang ada di situsnya. Bisa dipasang lewat custom recovery. Bisa dipasang lewat password. Bahkan bisa juga dipasang lewat seed load. Gua udah share cara pasang custom rom berbagai cara. Bisa kalian lihat di playlist video jom. Nah konseptinya nyari custom rom itu gak sulit jom. Asalkan hape yang kita pake itu emang didukung sama pengembang. Ya mungkin berbeda lagi sama Odo, OVIF, dan King Cobra. Itu hape udah mendarah daging gitu jom. Gak disediain custom rom. Ya meskipun ada custom rom nya. Tapi yang gak sesetabil custom rom pada umumnya. Pasti Aek ada error atau bug nya. Ya kalau gak error ya modar. Ya udah nipin 3Sgo. 5 S3. 9 S3. 9 S3. Big C. 9 S6. 9 S3. 10. 10. 10.